Terpantau sudah sepekan terakhir warga di Samarinda keluhkan kelangkaan tabung LPG 3 kg. Warga rela berkeliling hingga mengantri hanya untuk mencari tabung gas melon. Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, Marnaba, saat ditemui awak media mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pertamina serta Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lainnya membahas terkait permasalahan kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Dari pihak Pertamina sendiri akan memenuhi pasokan tabung yang sempat mengalami keterlambatan. Sebagai upaya segera menstabilkan ketersediaan gas 3 kg, Pertamina menambah kuota 13% dari jumlah distribusi sebelumnya. Kami sudah panggil tadi Pertamina, Hiswana Migas, dan OPD terkait. Jadi laporan daripada Pertamina bahwa ada keterlambatan memang, tapi sudah dipenuhinya nih. Dan ada tambahan kuota untuk Samarinda, katanya berapa persen, 13% itu ini sudah disebar. Mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah bisa terkendali. Tapi saya tadi minta supaya ini ada program yang permanen gitu loh. Program permanen sehingga tidak terjadi lagi menjelang lebaran, ada kelambatan dan sebagainya. Kita sudah menyusun, sedang menyusun ini. Jadi nanti rencananya minggu depan kami rapat lagi bahwa nanti misalnya di Kelurahan A itu berapa sih warga miskin yang ada. Nah itu nanti kita datanya ada, nanti disiapkan oleh Dinas Sosial, Kominfo, Kelurahan Kejamatan. Nanti kita rencana bikin kan di Kartu. Sementara itu pemerintah juga tengah menyiapkan program baru bantuan tabung melon di setiap kelurahan bagi warga kurang mampu untuk mengantisipasi kelangkaan terjadi kembali.